Cuma butuh satu bahan aja, ide jualan ini mampu melunasi cicilan mobil yang udah nunggak satu tahun guys Dan dengan jualan ini bisa banjir cuan setiap hari loh Langsung aja yuk kita ke resepnya, kita hanya butuh satu bahan saja Nah ini disini aku pakai sosis, jadi bukan ketela bukan apa ya Kita gunakan sosis, aku pakai satu bungkus kayak gini Nah untuk merek sosisnya kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing Karena ini bungkusnya dari plastik, jadi harus dikupas kayak gini ya guys ya Kita buka dulu bungkusnya satu-satu kayak gini Dilepaskan dari pakaiannya ya guys ya Kita lakukan sampai selesai Nah ini udah selesai, kemudian ini plastiknya kita buang, jangan lupa mejanya untuk dibersihkan Ambil satu buah sosis bagi menjadi dua, kemudian tiap bagian kita iris tipis-tipis kayak gini Diiris tipis mungkin makin bagus ya guys ya Nah hasilnya itu seperti ini Kita lakukan sampai selesai semuanya Disini untuk mempengudah aku pakai pisau yang seperti ini ya guys ya Untuk diris tipis itu pisau seperti ini itu lebih mudah banget Kayak gini Kita lakukan sampai selesai Nah kalau udah selesai ditaruh dalam apa itu namanya piring kayak gini Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya Nah untuk memasaknya aku pakai light food pot by cooker king Dirancang oleh desainer Italia Didesain untuk kesehatan dan kesebagunaan Light food pot ini juga dilengkapi dengan steamer kayak gini Dan nanti kalian juga masih akan dapatkan sumpit, spatula, sikat silikon dan juga capitan kayak gini Dan ada berita bagus nih buat kalian yang mau beli bisa dapatkan potongan harga sampai 21 ribu rupiah Dengan memasukkan kode voucher yang aku tulis Dan Google King juga mencari distributor untuk di Indonesia Buat kalian yang minat bisa langsung menghubungi nomor WA yang aku tulis di video ya Lanjut ke tahap selanjutnya Disini aku tuangkan minyak setelah panas Kita masukkan sosis yang udah kita iris tadi Nah ini kita goreng sampai benar-benar kering dan matang ya Gunakan api sedang cenderung kecil aja Nah kalau udah matang kayak gini langsung kita angkat Dan gini dia hasilnya Renyah banget ya guys ya Kalau untuk yang original ini udah bisa langsung dikemas dalam standing pot kayak gini Ini tampilannya juga cantik banget Nah kalau untuk kalian yang mau untuk dikasih bumbu Bisa dicampurkan bumbu sesuai selera Boleh menggunakan bumbu kayak gini Atau kalau suka boleh menggunakan bumbu bedas daun jeruk Ini aku menggunakan standing pot ukuran 10x17 ya guys ya Kita isi sampai penuh Jangan lupa dikasih stiker thank you Biar tampilannya itu makin cantik Dibungkus sambil dirapatkan ya guys ya Biar dia itu gak mudah melempem Jangan lupa stikernya Tuh ini renyah banget guys hasilnya Dan ini dia guys udah siap untuk dibasarkan Selamat mencoba Semoga menginspirasi